Yayasan Tufah Alislam Bogor, nomor 01-PB.YPI.TFI-SK-1-2024 tentang struktur organisasi Yayasan Tufah Alislam Bogor, periode 2023-2008. Bismillahirrahmanirrahim, Ketua Pembina Yayasan Tufah Alislam Bogor, menimbang, satu, bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan visi, misi, dan tujuan Yayasan Tufah Alislam Bogor, dipandang perlu struktur organisasi Yayasan. Kemudian yang kedua, untuk maksud di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan. Mengingat, satu, Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103, Al-Quran Surat Esor ayat ketika 4, Hadis Riwayat Atir Miji, nomor 2254, Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, memutuskan menetapkan, pertama, mengangkat sebagai Wakil Ketua Pengurus Yayasan Tufah Alislam, Nama, Jarkasih, tempat tanggal lahir, Bogor, 19 Juli 1979, Binjang Pendidikan SMA. Kedua, Pengurus Yayasan bertanggung jawab untuk mengelola, meningkatkan, dan mengembang Yayasan secara profesional untuk mencapai tujuan Yayasan sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan di Bogor pada tanggal 15 Juli Akhir, 14.45 Hijriya. 4 Januari 2024, Ketua Pembina Haji Ridwan Rosadi. Kemudian, Surat Keputusan, Ketua Pengurus Yayasan Tufah Alislam, Bogor, Nomor 01, Garing Tufah, Garing SK, Garing 1, Garing 2024, tentang pengangkatan pengurus unit pelaksana kegiatan, Makhat Tufatunisa Priodo 2024-2027. Bismillahirrahmanirrahim, Ketua Pengurus Yayasan Tufah Alislam, Bogor, menimbang satu bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program Yayasan Tufah Alislam, Bogor, periode 2021-2024, dipandang perlu mengangkat pengurus unit pelaksana kegiatan, Pesan Tufatunisa, periode 2021-2024. Untuk maksud di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan. Mengingat, Al-Quran Surat Alimuran, Ayat 103, Al-Quran Surat Esok, Ayat 4, Hadis Roya Katir Midi, Nomor 2054, Undang-Undang Nomor 16, Tahun 2001, tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16, Tahun 2001, sebagai Ketua Unit Pelaksana Kegiatan, Mudir, Mahat Tufatunisa, Nama Jarkasi, tempat tanggal lahir, Bogor 19 Juli 1979, NIP 1020.102.240619, Jintang Pendidikan SMA. Kedua, pengurus nyiasan bertanggung jawab untuk mengelola, meningkatkan, dan pengembangan nyiasan secara profesional untuk mencapai tujuan nyiasan sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 15 Jua Madin akhir, 14.45 Hijriah, tanggal 4 Januari 2024, Ketua Pengurus Haji Ridwan Gosadi. Terima kasih telah menonton!